Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat kembali lagi di Senja Islami Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah karomah mengenai Sheikh Nawawi Al-Bantani Semoga daripada kisah karomah ulama yang sangatlah terkenal ini Teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya Berikut adalah kisahnya Sangat banyak kisah daripada Sheikh Nawawi Al-Bantani Beliau merupakan ulama yang sangatlah terkenal dari Indonesia Saya akan menceritakan beberapa kisah karomah yang paling terkenal Yang pertama adalah ketika Sheikh Nawawi Al-Bantani masih muda Pada saat itu usianya sekitar belasan tahun Ia pernah sholat di Masjid Pekojan Jakarta kota Dekat kediaman Habib Usman bin Yahya Seusai sholat Sheikh Nawawi menghampiri dan berkata kepada Habib Usman Yang waktu itu juga berada di masjid itu Dengan nada yang lemah lembut Ia pun dengan penuh hormat berkata kepada Habib Wahai Habib yang saya hormati Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya ada apa anak muda? Jawab Habib Usman kepada Sheikh Nawawi Al-Bantani Begini Habib Masjid ini kurangi blad dan kurang nyerong ke sebelah kanan Ke arah utara Begitu katanya Karena Habib Usman adalah seorang pakar ilmu falak Beliau pun heran dan menyanggah Masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas Dan berdasarkan ilmu falak Kemudian Sheikh Nawawi Al-Bantani Dengan sopannya menunjuk ke arah Qiblat Dan seketika itu juga Ka'bah terlihat sangatlah jelas di hadapan mereka berdua Menyaksikan hal itu Habib Usman bin Yahya Terperanjat dan kemudian bangun menubruk Ingin mencium tangan Sheikh Habib Usman bin Yahya Dan beliau berkata kepadanya Wahai Habib yang mulia Saya tidak pantas untuk dicium tangani oleh Habib Karena Habib adalah orang yang mulia Dan keturunan Rasulullah SAW Sedangkan saya adalah orang kampung biasa Mendengar kata-kata itu Habib Usman bin Yahya langsung merangkul badan Sheikh Nawawi Dan mereka saling berpelukan sambil menangis Dengan bercucuran air mata Subhanallah Ada satu kejadian lagi Yang sangatlah spesial yang dialami oleh ulama Sheikh Nawawi Ini kisah Sheikh Nawawi yang pernah sholat di mulut ular Kejadian ini adalah salah satu karamahnya Dikisahkan pada suatu hari Sheikh Nawawi Al-Bantani Sedang melakukan istirahat di pada suatu tempat Suasananya sangatlah sepi dan tidak ada seorang pun Tak lama kemudian terdengarlah azan asar yang sangatlah menggema Namun kemudian tidak ada seorang pun yang datang untuk berjamaah Akhirnya beliau ikomat sendirian dan melakukan sholat Setelah itu Sheikh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan Beliau berjalan dengan mata lurus ke depan Setelah beberapa lama Sheikh Nawawi menengok ke belakang Betapa kagetnya beliau Ternyata ada seekor ular raksasa yang mulutnya sedang mengangat Akhirnya beliau sadar Bahwa tadi diketahui melakukan sholat di dalam mulut ular yang sangatlah besar itu Kisah Sheikh Nawawi sholat di mulut ular ini Diceritakan oleh Kiai Haji Nawawi Yang dikutip daripada halaman Nahdlatul Ulama Menurutnya ulama asal Subang ini Masih banyak keroma Sheikh Nawawi yang bisa menjadi teladan kita saat ini Tentu disamping juga keilmuannya yang sangatlah luar biasa mumpuni Sheikh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Banten tahun 1813 Beliau adalah ulama karismatik dan maha guru ulama Jawa pada abad ke-19 Disamping muridnya yang banyak Karya-karyanya juga banyak Sheikh Nawawi bernama Abdullah Al-Muthi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi Sejak kecil mempelajari ilmu agama dengan tekun Kemudian melanjutkan nyantri kepada Kiai Yusuf Seorang ulama besar di Purwakarta Menginjak usia ke-15 tahun bersama dua orang saudaranya pergi ke Tanah Suci untuk berhaji Namun kemudian Nawawi muda tidak pulang tetapi menuntut ilmu di sana Sheikh Nawawi kemudian berguru kepada Imam Masjid Al-Haram Sheikh Ahmad Khatib Sambas Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Sheikh Nahrawi dan Sheikh Ahmad Dimiati Selain itu tercatat nama Ahmad Zaini Dahlan Muhammad Khatib Hambali dan Sheikh Abdul Hamid Dakhestani sebagai gurunya Tekun dan cerdas menjadikan Nawawi murid yang terpandang di Masjid Al-Haram Tak salah lagi kalau Ahmad Khatib Sambas Uzur menunjuk Nawawi sebagai menggantikannya menjadi Imam Masjid Al-Haram Dengan panggilan Sheikh Nawawi Al-Jawi Sheikh Nawawi juga dikenal seorang pendidik yang ulung Banyak muridnya menjadi ulama mumpuni seperti Kiai Haji Khalil Bangkalan Kiai Haji Asnawi Kudus Kiai Haji Tubagus Bakri Kiai Haji Arshad Tawil dari Banten Dan Kiai Haji Hashim Al-Asyari dari Jombang Muridnya tidak hanya dari Indonesia Melainkan dari berbagai belahan dunia Kecemerlangan Sheikh Nawawi bertambah ketika beliau dikenal sebagai penulis yang produktif Dalam buku Dictionary of Arabic Painted Books Yang disebutkan ada 34 karya beliau Sedangkan beberapa orang menyebutkan karyanya lebih dari 100 judul buku Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Marah Labid Ad-Simar Al-Yaniyah Fi Ar-Riyadah Al-Badiyah Nura Sulam Al-Futuhat Al-Madiniyah Dan Al-Akdu Samin Sheikh Nawawi Al-Bantani wafat dalam usia 84 tahun di Sheikh Ali Pada 25 Syawal 1314 Hijriah Atau bertepatan dengan 1879 Hijriah Wallahualam bisawab Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ulama ini Dan semoga kita akan terus meneladani sikap dan teladan beliau Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan Demikian kurang saya mohon maaf Wabila taufiq berhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh